selamat menikmati dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua kepada seluruh kerabat dimanapun anda berada semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman selamat menunggal dimanapun anda berada nah kami seluruh jamaah masjid Baitur Rahma mengucapkan selamat hari raya itu nah ini ada pak dusun kita ya disana sholat hidul adha di tepatnya di desa telopak ke desa itu pada depan ya nah ini teman-teman jamaah masjid Baitur Rahma ini teman-teman remaja masjid Baitur Rahma ya oke ma'leh batin ma'leh batin ma'leh batin ma'leh batin ha'leh batin ha'leh batin kirim kemana nih ya mau kirim ke Mekah nih jangan tak cahaya itu ha'leh batin ha'leh batin ha'leh batin ha'leh batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya si Abang Bunggal nah jadi teman-teman kali ini biasa kondisi di masjid Baitur Rahma tepatnya di Pariserpan desa telopak desa telopak desa telopak ketika setelah sholat idul adha ataupun idul fitri kami biasanya ada makan-makan safrahan ya dengan bersama-sama warga di kampung sini tujuannya adalah untuk mempererat tali ukhwah silaturahmi kita sesama umat muslim sesama jamaah masjid di kampung disini nah jadi teman-teman mungkin tempat kalian juga ada sama seperti ini ya kan nah jadi inilah kondisi di kampung kami teman-teman bagaimana setelah sholat idul berjamaah kita makan-makan bersama agar apa ya tali persaudaraan kita semakin erat dan semakin kokoh oke kita lanjut ya teman-teman bagaimana kesetuaannya nah ini teman-teman masya Allah ya teman-teman ya nah masya Allah teman-teman ini udang galak teman-teman ya nah ini udang galak teman-teman masya Allah semoga berkah ya teman-teman nah jadi ini ada pat lau ini ada ketupat ada ikan dan ayam sebagainya ya nah jadi menunya ini apa ya ramai ya teman-teman ya nah inilah keseruan kita nanti ya keseruan kita bahwa jamaah masjid baik turahma ini tepatnya di persepan masya Allah luar biasa ya jadi apa yang ada menu di rumah kita bawa ke masjid kita makan ramai-ramai kita makan saprahan ya nah masya Allah luar biasa semoga berkah ya teman-teman ya masya Allah nah masya Allah nah ibu-ibu juga gak ketinggalan ya teman-teman ya ibu-ibu juga kita mendapatkan makan bersama-sama nih teman-teman nah oke teman-teman nah semangat ibu-ibu mantap oke mantap ya si masya Allah nanti kita bacakan dua selamat dulu bersama-sama baru kita makan bersama-sama saprahan oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya kita mulai menyantap hidangan yang membawa kelewat masyarakat di parisepan maksudnya jamaah-jamaah jamaah-jamaah mantap ya kita makan dulu teman-teman sama-sama ya masya Allah semoga berkah ya teman-teman ya masya Allah ini lanjut ya kita makan dulu bangtung gak mau makan ya nah itu ada ketupat ada paklau ya masya Allah masya Allah teman-teman ya semoga berkah ya wah ini keseruan makan saprahan ya maaf 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 baik rahma sepan ya ternyata disini paling ramai ya karena ada pemancingnya besar ya udah galak nah ini teman-teman wah udah galak ya Masya Allah mantap tupat lau teman-teman ya jadi ini salah satu tradisi di kampung yang sudah mulai mulai punah ya kalau udah dulu memang kita setelah sholat id di kampung ini kita makan saprahan dan jumlahnya ramai teman-teman wah mantap mantap nah sekarang udah mulai kurang nih jadi ada beberapa orang saja beberapa masyarakat aja yang bawa ya kan nah teman-teman Insya Allah semoga berkah oke mantap lanjut nah ini ibu-ibu nih ibu-ibu udah banyak pulang nih teman-teman jadi ada beberapa orang aja ya kan yang masih melaksanakan tradisi di kampung ini semoga tradisi ini terus berjalan ya teman-teman ya harapannya ya kan karena ini bisa meningkatkan uhwah kita tali persaudaraan kita makan bersama ya kan oke mantap ibu-ibu lanjut ibu-ibu mantap popor ayam mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati